hai 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 halo selamat pagi anak-anak bagaimana kabarnya sehat selalu ya sehat selalu ya semangat untuk belajar Mandarin ya Hai losok mau tanya nih kalian sudah dapatkan kalau belum dapatkan ya nanti kita mau saya losokin kasih lembaran atau nama buratan Mandarin ya Hai hari ini kita akan bahas Hai mengenai buratan ya dan sebelum akan lebih jauh ya Hai buratan ini ini dihitung satu ya anak-anaknya satu ya banyak dari kalian yang bertanya tentang losok ya kok jumlahnya sepertinya lebih dari satu ya oke ya losokin bahas mengenai nama-nama buratan ini ya Nah ini losok saya akan bahas ya nomor yang milik kalian saja ya nanti kalian akan dapatkan nomor ini dan kalian akan lihat ya sesuai dengan losok terangkan materi mengenai tabel nama buratan ya sudah siap anak-anak berikutnya oke nomor satu ini ya nomor satu ya coba kalian lihat ya nomor satu ditulis seperti ini Hai ya kalian sudah tahu bukan ini angka berapa angka satu i ya i angka satu terus bagaimana yang kedua yang yang kedua yang kedua tadi namanya su yang ketiga pie-pie dalam kita mulai seperti ini Tidak dikenai Wanting setelah utünden ren ya ren ren yang keempat keempat kering pie-pie Nah ting-pie lima su temple Shubye Yang dengan Tien Atau titik Peran ikan, narah ya Bagaimana menurutnya? Satu, dua Di sini pakai titik Tien, titik Yang Nomor tujuh Ini dinamakan Cuotien Cuotien karena titiknya Ada di sebelah kiri Perhatikan ya Satu Dua, tiga Empat Lanjut yang Nomor sembilan Sembilan ini Nama buratannya ini Na Nah, seperti Pedun tadi Ya Nah, ini Nah Lanjut Nomor sepuluh Nomor sepuluh Kita ambil saja Ini nama buratannya Kita Hancurnya Kita ambil saja Cien Cien Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ini delapan Yang nomor sebelas Yang nomor sebelas Sebelas ini Kita nama akan Ininya Ti Seperti aksana di sini Si Nah ini yang anda lihat Perhatikan Si Nomor dua belas Hanggo Anggo Sepertinya Anak Seperti Dalapan Saraman Sorry ya May Ya Lanjutnya Anak Nomor Tiga belas Tiga belas Ini Nama buratannya Shukong Shukong Seperti ini Contoh Dalam Aksara Mandarin Xiao Ya Dikai Seperti itu Xiao Empat belas Empat belas Xiao Empat belas Kita ambil Disini Aksanannya Tengah Yang Yang Berat Yang One Hold Ya Perhatikan Nah ini Yang Nomor Empat belas Ya Lima belas Lima belas Ini Shake Go Shake Go Ya Nama Tengah Lass Walk Hop Nama Lass Walk Hop Tengah Lass Tengah 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 18 Hengce Hengce ini seperti kita tulis Kol bulut ya 1 2 3 Jadi jumlahnya 3 ya Lanjut Yang 19 19 Hengce Seperti ini anak-anak ya 1 2 Sambil 20 Hengce Seperti dalam Asara Y Hengce Satu 2 3 4 Lanjut yang nomor 21 21 Ini Hengce Wanko Hengce Wanko Seperti Angka 9 Ciu 1 2 Ya Lanjut yang nomor 24 24 Hengce Hengce Ciu 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 Ya Hengce Ciu Ciu Perhatikan ya Seperti Lozangul disini Asara nya naik I I S S U Ya Jadi ada 5 Kuratan Ya Bisa berikutnya dari 25-34 kalian tetap ikuti ya tetap saksikan video pembelajaran oke sehat ya semangat ya oke sekian dulu video pembelajaran kali ini ya jajan